Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ditambahkan rejekinya serta dimudahkan segala urusannya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada sobat youtube semua tentang ada kabar buruk bagi KPM PKH KPM PKH golongan ini dinyatakan keluar secara otomatis pada bulan Agustus ini dan berkas-berkas ini wajib dipersiapkan KPM PKH pada bulan Agustus ini nah seperti apa informasinya simak terus video ini jangan di skip supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasinya baik langsung saja kita ke poin pembahasannya pemuta akhiran data selalu dilakukan setiap ada perubahan terkait dengan data KPM setiap 3 bulan sekali ini dilakukan final closing ya atau penetapan nilai bantuan berdasarkan komponen terakhir yang dimiliki oleh KPM PKH nah pemuta akhiran ini sangat penting sekali ya sobat youtube untuk dilakukan karena data KPM PKH itu sewaktu-waktu bisa saja berubah terkadang ada KPM yang meninggal dan juga ada KPM yang baru melahirkan atau ada yang tadinya balita berubah masuk ke sekolah dasar atau yang sekolah dasar masuk ke tingkat SMP atau yang sudah lulus SMP masuk ke jinjang SMA dan dalam pemuta akhiran inilah terkadang ada KPM yang dinyatakan keluar dari program keluarga harapan atau PKH disebabkan karena tidak lagi memiliki komponen yang dipersyaratkan dalam program keluarga harapan baik sebelum kita lanjutkan bagi teman-teman sobat youtube yang baru menemukan channel ini silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi bantuan sosial terbaru dan informasi bermanfaat lainnya dan tekan tombol like nya jika dirasa bermanfaat contohnya adalah disebabkan karena anak SMA nya yang dimiliki sudah lulus dan sudah tidak memiliki balita atau tidak memiliki komponen yang lainnya atau bisa jadi disebabkan juga karena balita yang dimilikinya meninggal dunia dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya KPM yang sudah tidak memiliki komponen yang dipersyaratkan dalam program keluarga harapan ini maka akan keluar dengan sendirinya dari PKH atau dikenal dengan istilah graduasi alami atau mengundurkan diri dari peserta program keluarga harapan karena memang sudah tidak memiliki komponen yang dipersyaratkan dalam program keluarga harapan pada bulan Juli dan Agustus ini sobat youtube merupakan waktu pemuta akhiran akbar atau pemuta akhiran data secara besar-besaran karena pada bulan Juli inilah banyak anak KPM PKH yang mengalami perubahan datanya baik itu disebabkan karena naik kelas atau masuk ke dalam jenjang sekolah yang lebih tinggi atau sekolah baru dan untuk melakukan perubahan data di sistem EPKH maka pendamping mewajibkan para KPM untuk memiliki bukti fisik seperti KMS atau kartu menuju sehat untuk balita yang menunjukkan bahwa balita tersebut rajin datang ke posyandu kemudian bisa juga dibuktikan dengan fotokopi rapor terakhir untuk yang masih sekolah dan juga bisa menggunakan surat keterangan sekolah bagi siswa yang baru masuk di sekolah baru dan belum memiliki rapor baik sobat youtube kemudian bagaimana nasib KPM yang tidak memiliki komponen lagi pada bulan Juli dan Agustus ini disebabkan karena anaknya sudah lulus sekolah dan dia sudah tidak memiliki komponen PKH lagi jawabannya adalah akan secara alami atau secara otomatis akan keluar dari PKH karena tidak lagi memiliki komponen yang dipersyaratkan dalam program keluarga harapan dan dalam hal ini sobat youtube Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menerbitkan surat resmi yang menyebutkan bahwa waktu terakhir untuk melakukan entry perubahan data itu pada tanggal 10 Agustus tahun 2021 jadi pada tanggal 10 Agustus 2021 inilah akan ditentukan nasib para KPM yang sudah tidak lagi memiliki komponen dalam program keluarga harapan kemudian KPM yang memiliki komponen baru juga akan segera di entry atau dimasukkan datanya dan waktu pengentrian terakhir ini yaitu pada tanggal 10 Agustus tahun 2021 jadi berkas-berkas yang perlu dimiliki atau dipersiapkan oleh para KPM PKH adalah seperti fotokopi KK, KTP, kemudian fotokopi raport, fotokopi KMS atau kartu menuju sehat dan yang lainnya atau berkas-berkas pendukung yang menunjukkan bahwa KPM tersebut benar-benar masih memiliki komponen yang dipersyaratkan dalam program keluarga harapan baik sobat youtube mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan para pendamping yang saat ini sedang bekerja ekstra untuk melakukan pemutahiran data mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga bisa menyelesaikan tugas pemutahiran data ini sesuai deadline yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dipatuhi oleh Ewa Rong nah demikian tadi sobat youtube informasi dari kami mengenai ada kabar buruk bagi KPM PKH KPM PKH golongan ini dinyatakan keluar secara otomatis pada bulan Agustus ini terima kasih atas perhatiannya jangan lupa berikan jempol like-nya dan juga silahkan di-share di media sosial sobat youtube apabila informasi ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua selamat menikmati selamat menikmati